Halo Sobat DP, wah Andien gemes banget deh liat tingkap pemain genda putri asal Jepang ini. Nama Ciharu Shida belakangnya ini memang menjadi sorotan di kalangan badminton lovers Indonesia. Namanya mulai mencuat ketika dirinya kedapatan satu payung berdua dengan salah satu pebulu tangkis Indonesia, Antoni Ginting. Namun kali ini kita gak bakalan ngegibat tentang hubungan mereka ya. Namun kita bakalan ngebahas tingkah kocak pebulu tangkis cantik asal Jepang ini. Penasaran seperti apa kejadiannya? So, simak aja ulasan berikut, let's go! Nama Ciharu Shida Kianmark diperbincangkan setelah ia berhasil keluar sebagai juara di dua turnamen besar sekaligus. Ya, Ciharu Shida yang berpasangan dengan Nami Matsuyama tampil sangat baik di Indonesia Masters 2021 kemarin. Pasangan ini keluar sebagai juara setelah mana muda atas genda putri asal Korea, Jeng Naen Kim Hyejong. Sedangkan gelar juara Indonesia Open 2021 berhasil mereka peroleh setelah menumbangkan genda putri andalan Indonesia, Grecio Poli Apriani Rahayu. Namun ada momen menarik nih yang sempat dipertontonkan pebulu tangkis cantik asal Jepang ini. Ya, momen di mana seisi stadion dibuat meleleh oleh aksi ngegemesin Ciharu Shida. Momen ini terjadi di babak semifinal Indonesia Open 2021 ketika Shida Matsuyama bersuah dengan genda putri asal Korea, Bek Hanna Lyurim. Duel kedua pasangan ini berlangsung begitu senyit karena hampir di sepanjang laga rei-rei super alat sering terjadi. Meski begitu, genda putri asal Jepang ini berhasil keluar sebagai pemenang setelah berduel hampir 1 jam lamanya dengan skor akhir 21-19 dan 21-18. Momen ngagam mesin Shida terjadi di awal game pembuka skor 4-6. Unggul tipis atas genda putri Korea membuat pasangan Jepang ini ingin segera memperlebar jarak. Setelah Bek melakukan flicksurf, Matsuyama kemudian langsung melakukan smash keras yang memaksa Lyurim mengirim kok agak tanggung. Bermaksud ingin mengakhiri rally, Shida kemudian melancarkan intercept tajam ke bibir net. Sayangnya kok malah nyangkut. Dan lihatlah bagaimana ekspresi bule tangkis cantik berusia 24 tahun ini setelah gagal meraih poin. Kalian pastinya juga meleleh kan ngeliat tingkat Shida ini kayak lagi joget kan?